Dovizioso dan Petrosi bakal ditendang Ducati sudah siapkan empat pembalap Kabar mengejutkan datang dari tim Ducati Course Yang mengatakan bakal menendang kedua pembalapnya yakni Andrea Dovizioso dan Danilo Petrosi di MotoGP 2021 Mereka dibuang karena Ducati dikatakan ingin merombak skuad mereka agar bisa tampil lebih kompetitif lagi di musim 2021 yang akan datang Pihak Ducati sedang ingin melakukan revolusi besar-besaran pada MotoGP 2021 nanti Salah satu hal yang bakal melakukan revolusi adalah terkait susunan pembalap yang saat ini sedang mereka pakai Jadi bisa dikatakan MotoGP 2020 akan menjadi musim terakhir dari Petrosi dan Dovizioso Lantas, kursi kosong yang ditinggalkan oleh Petrosi dan Dovizioso itu bakal diisi oleh siapa? Ducati sebenarnya sudah menentukan empat pembalap yang segeranya mampu menggantikan peran Dovizioso dan Petrosi di tim yang bermarkas di Borgo Panigal itu Empat nama pembalap yang sudah disiapkan itu adalah Radar dari Pramak Ducati yakni Jack Miller dan Francisco Park Nai Lalu, Maprik Menalis Monster Energy Yamaha Dan terakhir, Johan Jarko Real Apintia Keempat nama tersebut dan nilai Ducati mampu memberikan cahaya baru untuk tim mereka di MotoGP 2021 nanti Finalis tentu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk pindah ke Ducati Jika memang revolusi itu benar-benar terjadi Sebab, finalis bakal dibujuk sebagai pembalap utama di Ducati Tak seperti di Yamaha yang lebih menjadi rider Bayangan dari sosok Valentino Rossi Kemudian, untuk dari sisi tim satelitnya Miller yang tampil cukup baik bersama Pramak Bisa jadi akhirnya dipercaya juga untuk naik ke tim utama Begitu juga dengan Bug Nai Walau memang pembalap asal Italia itu masih perlu membuktikan di MotoGP 2020 Untuk menyakinkan Ducati agar membelinya Genelogi Dogna untuk naik tim utama Terakhir Jarko Karena ia sebelumnya sempat dijanjikan manajer tim Ducati Asalkan pembalap asal Prancis itu mampu membuktikan diri di Real Apintia pada MotoGP 2020 Dari empat tembalap itulah yang nantinya bakal menghiasi garasi Ducati pada musim 2021 mendatang Namun, Ducati sebenarnya tak menutup kemungkinan Memiliki opsi lain dengan mendatangkan tembalap baru dari Moto2 Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami Sampai jumpa